Kelompok radikal di Indonesia kembali menebar aksi teror terhadap institusi kepolisian. Kali ini kantor kepolisian sektor kebayoran lama Jakarta Selatan dilempar dengan surat kaleng disertai dengan bendera yang identik dengan kelompok ISIS. Sebuah bendera yang identik dengan kelompok radikal ISIS beserta dengan selebaran surat kaleng ditemukan di depan halaman markas kepolisian sektor kebayoran lama Jakarta Selatan selasa pagi. Selain bendera yang terpasang, terdapat pulas lebaran surat yang disimpan dalam sebuah botol. Diduga pengiriman itu dilakukan oleh dua orang pengendara motor yang sedang melintas di depan mapol sekebayoran lama. Belum diketahui pasti motif dari pengiriman surat kaleng tersebut, namun polisi menduga hal itu sebagai bentuk teror lanjutan kelompok teroris terhadap instansi kepolisian. Ya saat ini kita sedang lakukan penyelidikan. Tim sudah dibuat dari Polsek, Polres, Polda, dan juga dari Mambes Polre. Kita akan lakukan penyelidikan terkait dengan pemasangan bendera yang identik, ya kita sama dengan bendera ISIS. Ya saat ini tim sedang bergerak. Bisa kita ketahui pada saat itu ada di depan mapol sekebayoran lama terpasang, kemudian saat itu anggota sedang langsung mengetahui ada orang yang memasang, kemudian keluar dicek, ternyata ada bendera yang identik dengan bendera ISIS. Nah saat ini kita sedang lakukan penyelidikan.